Seluruh sunset pavilion bergetar, sebuah kekuatan kekerasan menyapu seluruh dunia, bergegas keluar dari pavilion, dan terbang ke langit. Mereka yang masih menunggu di luar dan mencoba masuk semuanya gemetar. Jejak ketakutan muncul di mata mereka. Aura yang sangat kejam. Banyak wajah orang menjadi pucat. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah terjadi perkelahian di dalam? Ya Tuhan, apa yang telah terjadi? Mereka mengulurkan jiwa mereka dengan gila, mencoba untuk mencari tahu. Di dalam sunset pavilion, suasananya sangat sunyi. Hanya suara tetesan darah yang terdengar. Ada, Hal Sein bertipe kekuatan yang menakutkan, telapak tangannya terbelah dan tubuhnya gemetar. Banyak retakan muncul di telapak tangannya. Dia terus mundur dengan wajah penuh keterkejutan. Dia baru saja bertukar pukulan dengan lawannya. Menurutnya lawannya kuat, tapi kekuatannya pasti tidak sekuat miliknya. Dia mungkin bisa menekan lawannya dengan kekuatannya, tetapi hasilnya di luar dugaannya. Dengan satu pukulan, dia dikalahkan. Lawannya melampauinya dalam hal kekuatan dan fisik. Dia sama sekali bukan tandingannya. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Siapa sebenarnya anak ini? Mereka tidak tahu. Mereka tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Mereka terhalang oleh cahaya kabur. Mata banyak orang berbinar. Mereka ingin melihat wajah asli Lin Suan. Namun, mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Di sisi lain, Yun He, yang tertindas oleh laut, melihat pemandangan ini dan pupil matanya mengecil. Bagaimana mungkin? Bahkan ahda bukan tandingannya. Lin Suan menarik telapak tangannya. Dia mengangguk sedikit pada ada. Dia harus mengakui bahwa kekuatan ada tidak buruk karena dia bisa menerima pukulannya tanpa berubah menjadi kabut berdarah. Namun dibandingkan dengan dia, jarak di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Trik apa lagi yang Anda punya? Tunjukkan semuanya. Lin Suan mengambil cangkir anggur lagi dan memutar anggur roh di dalamnya. Sialan, jangan terlalu sombong. Jika saudaraku, Gu Yun Jian, ada di sini, kamu tidak akan berani bersikap sombong. Yun He menggertakkan giginya. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di depanku. Sepertinya aku belum memberimu pelajaran. Bagaimana dengan ini? Aku akan menindasmu selama seratus tahun dan kemudian memberimu pelajaran yang bagus. Suara Lin Suan begitu dingin hingga membuat kulit kepala semua orang geli. Yun He sangat marah hingga dia muntah darah. Nada bicara lawannya terlalu sombong. Dia memperlakukannya seperti budak. Weng! Namun saat ini, suara sitar terdengar, membuat semua orang menjadi tenang. Bahkan niat membunuh dan cahaya berdarah yang memenuhi langit pun menghilang. Seolah-olah sepasang tangan lembut telah datang dan menenangkan hati mereka. Suara yang aneh. Lin Suan juga tercengang dan menoleh untuk melihat. Di depannya, sosok cantik berpakaian putih berjalan mendekat. Dia memegang Gukin dan memainkannya dengan lembut. Jari-jarinya, yang sehalus batu giyok putih, bergerak melintasi senar sitar. Segera, suara menyenangkan terdengar. Pada saat yang sama, sebuah suara jelas terdengar. Turnamen Vermillion Bert akan segera dimulai. Saat ini, hal terpenting yang harus dilakukan para master muda adalah bersantai dan tidak berkelahi. Mereka berasal dari Istana Langit Kin. Banyak orang berteriak kaget, memperlihatkan sedikit ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Mereka datang kali ini untuk mendengarkan musik surgawi yang dimainkan oleh keajaiban Istana Langit Kin. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Memang benar, Istana Langit Kin punya beberapa trik tersembunyi. Musik ini mengandung kekuatan misterius. Baiklah, karena peri berkata demikian, maka dia akan mengampuni nyawanya. Lin Suan melambaikan tangannya dan menyapu keluar Ahda dan Yun He, yang terbaring di tanah. Angin kencang menyapu mereka berdua keluar dari pavilion matahari terbenam. Orang-orang di luar masih menggunakan jiwa mereka untuk menyelidiki. Tiba-tiba, mereka berteriak kaget. Mereka melihat dua sosok terbang keluar dari dalam, menghancurkan kehampaan dan mendarat di tanah. Banyak retakan besar muncul di ruang sekitarnya, menyebabkan banyak orang panik dan mundur. Siapa ini? Mereka kebingungan. Beberapa halfsein di antara mereka berteriak kaget. Ya Tuhan, itu Tuan Mudayun. Tuan Mudayun, Tuan Mudayun yang mana? Yang lainnya bingung. Seseorang berteriak. Tentu saja itu Yun He, Tuan Mudayun. Apa? Itu dia. Maksudmu Tuan Mudayun yang saudara laki-lakinya adalah pedang awan dan pamannya adalah seorang suci. Benar sekali, itu dia. Banyak orang berteriak kaget. Setelah mendengar ini, yang lain terkesiap. Mereka tidak percaya bahwa Tuan Mudayun yang begitu menakutkan telah dikalahkan. Ya Tuhan, siapa yang bertarung di dalam? Seorang jenius yang tiada taranya. Namun, bahkan seorang jenius yang tiada taranya tidak akan dengan mudah menyinggung Tuan Mudayun. Bagaimanapun juga, pamannya adalah seorang suci. Keluarga Yun adalah klan keluarga teratas. Bocah sialan, tunggu saja, masalah ini pasti tidak akan berakhir seperti ini. Aku akan mencabik-cabikmu. Wajah Yun He dingin dan dia gemetar karena marah. Namun, dia tidak menyerang lagi. Ah da, ayo berangkat. Keduanya merobek kehampaan dan melarikan diri dalam sekejap. Di pavilion matahari terbenam, alunan merdu sitar dapat terdengar. Semua orang terbius oleh suara itu. Bahkan Lin Suan pun sangat terkejut. Memang, ia menemukan bahwa suara sitar sangat membantunya untuk memahami langit dan bumi. Tentu saja, orang yang memainkan sitar juga harusnya adalah seorang setengah biksu. Terlebih lagi, itu pasti sangat menakutkan. Selain itu, suara sitar dan sitar itu sendiri seharusnya merupakan harta karun yang langka di dunia. Itulah sebabnya mengapa hal itu dapat menghalangi orang lain untuk memahami jalan langit dan bumi. Setelah bunyi sitar, semua orang masih memahaminya. Di depan, wanita dari Istana Langit Kin telah pergi. Kemana perginya peri itu? Setelah beberapa saat, seseorang membuka matanya karena terkejut. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Lin Suan juga membuka matanya. Ada cahaya misterius di matanya. Awalnya dia terkejut dan senang, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Suara sitar memang bisa membantunya memahami langit dan bumi. Namun, ada juga masalah yang menyusahkan. Ini karena bagian dari hukum api miliknya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Itu akan menjadi hukum yang benar. Sebelumnya, hal itu hampir menarik kesengsaraan surgawi. Dengan kata lain, Lin Suan hendak menerobos. Sebelumnya, jika bukan karena naga merah yang menggunakan jiwa pedang naga agung untuk membentuk formasi dan menekannya dengan paksa, dia pasti sudah berhasil menerobos sejak lama. Sekarang setelah dia mendengarnya, bagian dari hukum api miliknya menjadi tidak nyaman lagi. Itu sangat menakutkan Lin Suan sehingga dia dengan cepat memutuskan koneksi dan beralih untuk memahami hukum lainnya. Peri itu telah pergi. Sayang sekali. Setelah mendengarkannya sebentar, saya merasa mendapat pemahaman baru tentang hukum langit dan bumi. Jika saya bisa mendengarkannya dalam waktu lama, kultivasi dan pemahaman saya pasti akan meningkat pesat. Iya, tidak mengherankan jika para jenius Istana Langit Kin begitu disegani. Ada logika tertentu di balik itu. Beberapa anak ajaib lainnya tampak iri. Mereka benar-benar ingin menikahi anak ajaib dari Istana Langit Kin sebagai istri mereka. Dengan cara itu, mereka dapat mendengarkan musik tersebut setiap hari. Berhenti bermimpi. Bahkan jika seseorang dari Istana Langit Kin ingin menikahi seseorang, itu akan menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Kita mungkin tidak punya harapan. Banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah. Ayo, kompetisi Vermillion Bertlis akan dimulai dalam beberapa hari. Juga, sepertinya saya baru saja memahami sesuatu. Iya, saya harus kembali dan berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari. Siapa tahu, saya mungkin dapat meningkatkan kultivasi saya untuk sementara waktu. Semua orang ini berdiri. Lin Suan dan Lin Suan berdiri. Keduanya juga berjalan ke luar. 3292 Kali ini, mereka berdua telah memperoleh banyak pencerahan, terutama naga merah yang sangat bersemangat. Ia melepaskan pikirannya dan mulai memahami. Namun, di saat yang sama, kekosongan di luar mulai bergetar hebat seolah-olah sedang mendidih. Tekanan mengerikan turun dari langit. Awalnya, orang-orang di sekitar sunset pavilion gemetar dan banyak dari mereka berlutut di tanah. Sial, apa yang terjadi? Mereka mengangkat kepala mereka. Langit dipenuhi dengan banyak ahli yang turun dari langit. Para pembudidaya kuat, dan banyak pembudidaya kuat, begitu pula dengan binatang iblis. Mereka melihat sosok kuat turun dari langit sambil menunggangi binatang buas. Beberapa dari mereka berdiri di atas kereta sementara yang lain turun dari langit. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka dingin dan suka membunuh. Jelas sekali, mereka semua adalah petarung berpengalaman. Pemimpinnya adalah seorang pemuda jangkung dengan ekspresi dingin. Apa, itu dia? Yun, dia. Dialah yang dipukuli. Banyak orang terkejut. Di saat yang sama, mereka tahu bahwa Yun He ada di sini untuk membalas dendam. Terlebih lagi, dia ada di sini bersama sekelompok tokoh kuat. Sekelompok orang ini tiba dengan megah, menghalangi Sunset Pavilion. Di saat yang sama, para elit yang keluar dari Sunset Pavilion juga tercengang. Kemudian, mereka melirik ke belakang dan memperlihatkan ekspresi antisipasi. Sepertinya pertunjukan bagus akan segera dimulai. Mereka dengan cepat pindah ke samping dan menyilangkan tangan. Lin Suan dan naga merah mengerutkan kening. Secara khusus, Lin Suan memiliki tatapan dingin di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Sepertinya membiarkanmu pergi sekarang adalah pilihan yang salah. Memang, Anda telah membuat pilihan yang salah. Sayangnya, kamu membiarkan aku pergi. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membuatmu berharap mati saja. Yun He mencibir dengan ekspresi galak di wajahnya. Lalu kenapa jika pihak lainnya kuat? Aku membawa banyak tokoh kuat bersamaku. Tidak bisakah aku mengalahkan mereka berdua? Orang-orang, tangkap anak ini. Aku akan mencabik-cabiknya. Yun He menaruh tangannya di belakang punggungnya dan tatapan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Berdengung. Pada saat ini, sesosok tubuh bergerak. Itu adalah seorang lelaki tua. Seperti hantu, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia merobek kekosongan dan tiba di depan linsuan. Sebuah tangan besar menggenggam kepala linsuan. Tangan itu berisi fragment hukum yang sangat menakutkan. Hukum bumi sangatlah berat. Itu berkedip-kedip di telapak tangan lelaki tua itu seperti gunung raksasa yang bisa menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, itu menyelimuti linsuan. Di sekitar mereka, para penonton mundur dengan panik. Di saat yang sama, mereka berseru. Sudah berakhir, bocah itu pasti sudah mati. Dari semua orang yang tersinggung, dia harus menyinggung Tuan Mudayun. Bahkan seratus nyawa pun tidak akan cukup untuk menyelamatkannya. Mata linsuan memancarkan cahaya dingin. Dia mengangkat tangan emasnya dan melepaskan hukum logam. Dengan serangan telapak tangan, tanah tebal yang dibentuk oleh hukum bumi langsung ditembus. Bukan itu saja, tamparan itu mendarat di wajah lelaki tua itu dan membuatnya terbang. Dengan baik. Suara tamparan yang tajam terdengar. Penatuasein setengah langkah itu berputar di udara lebih dari 300 kali sebelum terbang mundur. Separuh wajahnya hancur berkeping-keping. Sial, aku akan membunuhmu. Sang Santo yang setengah langkah itu meraung. Dengan raungan yang heboh, hukum bumi bergerak cepat dan bergulir. Bayangan gunung besar mengelilinginya. Ribuan gunung turun. Bayangan gunung yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing sangat berat, jatuh dengan panik. Dia ingin membunuh Lin Suan. Namun, Lin Suan mengelak dengan tenang. Dia mengangkat tangan emasnya dan menamparkan ke depan lagi. Suara tamparan yang tajam terdengar. Kali ini, kepala Sein setengah langkah itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Dia dengan cepat menyerang Yun He. Yun He sangat ketakutan saat melihat itu. Dia segera mundur dan berteriak pada saat yang sama. Hentikan dia. Bunuh dia. Bunuh dia untukku. Mendengar perintah Yun He, orang-orang di sekitarnya semua pindah. Ahda adalah orang pertama yang bergerak. Tinjunya seperti naga yang langsung meledakan sebagian dunia. Tidak hanya itu, dua sosok lagi muncul di sampingnya. A, R dan A. San adalah dua saudaranya. Mereka juga half science. Ketiganya bekerja bersama-sama sungguh mengerikan. Ketiga bersaudara itu memiliki cara yang sangat aneh. Saat ketiganya bekerja sama, seolah-olah mereka memiliki tiga kepala dan enam lengan. Bersenandung gelombang. Lin Suan menghadapi mereka bertiga. Dia menyilangkan lengannya dan hukum bumi dengan cepat bekerja di tangannya. Kemudian, dia menggunakan jiwa pedang naga agung untuk membentuk kuali besar. Kuali itu berdiri tegak seperti kuali dewa dan melemparkannya ke depan. Ledakan. Hukum yang dipahami Lin Suan sangat kuat. Hukum bumi jauh lebih kuat dibandingkan para suci setengah langkah sebelumnya. Selain itu, kemampuan ilahi jiwa pedang naga besar benar-benar sangat menakutkan. Oleh karena itu, ketika kuali dewa dilempar keluar, dunia langsung hancur. Orang-orang di sekitarnya semuanya terpesona. Tidak baik, ekspresi ketiga bersaudara itu berubah drastis. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka dalam sekejap. Mundur dengan cepat. Kekuatannya terlalu mengerikan. Mereka bertiga ingin melarikan diri, tetapi kuali dewa menutupi area yang luas. Meski berat, namun kecepatan turunnya sangat cepat. Dalam sekejap, ketiganya diselimuti. Ketiganya menggertakan gigi dan mengangkat tangan ke langit, mencoba menghalangi turunnya kuali dewa. Namun, Lin Suan melambaikan tangannya dan kuali suci itu langsung bergerak cepat lagi. Dengan ledakan, ketiganya terlempar menjadi kabut berdarah. Ah! Mereka bertiga berteriak. Mereka adalah orang suci setengah langkah. Mereka tidak bisa langsung mati, tapi juga tidak bisa membebaskan diri. Mereka ditekan dengan kuat oleh kuali ilahi. Lin Suan menoleh dan menatap Yun He. Yun He berjalan maju lagi. Sialan, untuk apa kalian berdiri di sana? Ayo pergi! Yun He berteriak gila. Dia menyadari bahwa tatapan mata Lin Suan terlalu menakutkan. Seolah-olah tatapan itu akan menembusnya. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih terkejut. Ketiga orang suci setengah langkah itu dengan mudah ditekan oleh pihak lain. Siapakah orang ini? Namun, masyarakat sekitar agak ragu-ragu. Sejujurnya, cara Lin Suan sebelumnya terlalu menakutkan. Dia telah secara langsung menekan mereka. Ini menunjukkan bahwa pihak lain jelas merupakan kekuatan besar. Dia juga merupakan eksistensi teratas di antara para saint setengah langkah. Mungkin, pihak lain yang menjadi salah satu favorit kali ini. Namun, mereka juga tahu identitas Yun He. Hal ini khususnya berlaku bagi pamannya, yang adalah seorang santo. Seorang santo yang hidup. Dia lebih menakutkan daripada orang jenius manapun. Oleh karena itu, saat ini, ketika mereka mendengar perintah Yun He, mereka hanya bisa menghela nafas dan menyerang. Mereka berenam bergabung. Enam orang suci setengah langkah. Adegan yang mengejutkan ini sangat mengejutkan. Mungkin bahkan seorang jenius yang tak tertandingi tidak akan mampu menghentikan mereka. Wajah Lin Suan tampak muram. Dia benar-benar tidak menganggap serius ke enam orang suci setengah langkah itu. Seseorang harus tahu bahwa dia hanya selangkah lagi untuk menjadi orang suci. Kekuatan sejatinya jelas tidak kalah dengan kekuatan seorang biksu. Dia yakin bahwa dia bahkan bisa membunuh seorang suci hari ini. Belum lagi ke enam orang suci setengah langkah ini. Namun, pada saat ini, naga merah terbang. Mari kita serang bersama. Untuk mencegah Anda menggunakan seluruh kekuatan Anda. Oke. Lin Suan menganggup dan tidak menolak. Oh tidak. Cepat dan serang. Melihat orang lain bergegas mendekat, ekspresi ke enam orang suci setengah langkah berubah dan mereka segera bergerak. Mereka pertama kali bekerja sama untuk membunuh anak ini. Enam orang suci setengah langkah menatap Lin Suan. 3.293. Niat membunuh yang mengerikan mengelilingi Lin Suan seperti lautan. Mereka tahu bahwa mereka harus menyingkirkan musuh di depan mereka terlebih dahulu. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya besar jika disergap kapan saja. Kekuatan ke enam setengah biksu membuat semua orang gemetar dan kulit kepala mereka mati rasa. Namun, Lin Suan tidak takut sama sekali. Terlebih lagi, mereka hanyalah enam setengah biksu. Cahaya dingin muncul di matanya, dan hukum air melonjak keluar, berubah menjadi gelombang tertinggi yang melaju ke depan. Apakah dia menyebarkan enam half sein dalam sekejap? Oh tidak, hukum air sungguh mengerikan. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain akan begitu menakutkan hingga formasi mereka tersebar dalam sekejap. Pada saat itu, naga merah menyerbu dan membuka mulutnya untuk menyemburkan halilintar yang langsung menyelimuti mereka bertiga. Tiga lainnya sekali lagi menjadi sasaran Lin Suan. Kali ini Lin Suan menggunakan hukum air. Serpihan biru yang tak berujung berkumpul dan mengembun menjadi satu sosok dalam gelombang yang tak berujung. Sosoknya sangat kabur, tapi auranya sangat menakutkan. Begitu muncul, ia bagaikan dewa yang menekan sekelilingnya. Ketiga setengah biksu itu gemetar dan tidak bisa bergerak sama sekali. Berdengung. Pada saat itu, sebuah lonceng muncul di antara alis salah satu dari mereka. Lonceng itu bergetar cepat, dan suara lonceng itu membangunkan mereka. Sesaat kemudian, mereka menggigit ujung lidahnya untuk menjaga kesadarannya dan meraum dengan ganas. Menyerang. Jangan dikelilingi olehnya. Ketiganya menyerang, dan kekuatan supernatural yang mengerikan menyerbu. Namun, di depan laut, mereka sepenuhnya ditelan. Lautan itu tampak tak berujung dan menelan segalanya. Tidak ada energi yang tersalurkan ke Lin Suan sama sekali. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya erat-erat. Pengikatan Laut. Tiba-tiba, air laut di hadapannya bergejolak, dan sebuah tekanan tak kasat mata menghancurkan tubuh kedua setengah biksu itu, lalu mengubah mereka menjadi kabut berdarah. Tiga jeritan terdengar, dan kemudian menjadi sangat menyedihkan dan dikembalikan ke keadaan semula. Namun, mereka terjebak oleh air laut yang mengerikan. Siapa lagi yang ada di sana? Panggil mereka. Lin Suan berkata dengan dingin. Kulit kepala Yun He mati rasa. Siapa lagi yang dia punya? Kali ini dia membawa 10 half-sane. Barisan pemainnya begitu kuat sehingga mereka bahkan berani menantang sains. Tapi sekarang, dia ditekan dengan mudah. Semacam ketakutan muncul di hatinya. Dia sekarang sangat menyesal. Mengapa dia memprovokasi setan ini? Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Siapa pihak lainnya? Mengapa partai lainnya begitu kuat? Ini sudah melampaui kemampuan seorang half-sane biasa. Bahkan seorang half-sane puncak pun tidak akan mampu mencapai hal ini. Mungkinkah dia seorang santo? Dia memikirkan suatu kemungkinan, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Pihak lain jelas-jelas menggunakan fragment hukum dan bukan hukum yang sebenarnya. Ini berarti pihak lain bukanlah orang suci sejati. Yang lain juga berdiskusi dengan bersemangat. Adegan di hadapan mereka terjadi terlalu cepat. Lin Suan mampu menekan lebih dari satu half-sane hanya dengan mengangkat tangannya. Sekarang, pihak lain telah melukai satu di antara mereka, menekan enam di antara mereka, dan tiga lainnya telah ditekan oleh rekan-rekan mereka. Metode ini menantang surga. Sebelumnya, mereka mengira Lin Suan dan yang lainnya akan hancur. Tapi sekarang, bagi mereka Yun He sepertinya telah menendang lempengan besi. Jika tidak ada yang datang membantumu, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Niat membunuh yang dingin muncul di mata Lin Suan. Sejujurnya, dia tidak ingin menimbulkan masalah di planet Suzaku untuk saat ini. Namun, dia ingin tetap low profile, tapi seseorang harus datang ke rumahnya untuk mencari kematian. Dia telah membiarkan pihak lain tetap hidup, namun pihak lain telah membawa sepuluh half-sane untuk membunuhnya. Jika dia lebih lemah, dia akan terbunuh dan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain pergi? Tidak ada seorang pun di sekitar Yun He lagi. Ketika dia melihat Lin Suan berjalan mendekat, dia berteriak seperti orang gila. Pandangannya menyapu sekeliling saat suaranya terdengar. Siapa yang akan menolongku? Bantu aku membunuhnya. Aku akan meminta pamanku untuk menerimanya sebagai murid. Banyak orang terkejut ketika mendengar ini. Paman Yun He adalah seorang suci. Jika dia diterima sebagai murid orang suci, maka pemahamannya tentang langit dan bumi akan meningkat pesat. Sejujurnya, banyak orang yang tergoda. Namun, ketika mereka melihat ke-6 half-sane ditekan, hati mereka menjadi dingin. Tidak ada yang melangkah maju. Sebaliknya, mereka mundur beberapa langkah. Hati Yun He mencelos saat melihat ini. Pada saat yang sama, dia berteriak lagi, Jangan bunuh dia, selamatkan aku. Jika kamu bisa menyelamatkan hidupku, maka kamu akan menjadi dermawan keluarga Yun Ku. Keluarga Yun Ku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Saya berjanji bahwa keluarga Yun saya akan memberi anda artefak suci yang asli. Apa? Artefak sane yang asli? Murid semua orang menyusut. Para ahli itu juga menghirup udara dingin. Sejujurnya, artefak sane adalah eksistensi yang sangat mengerikan. Jauh melampaui artefak half-sane. Faktanya, tidak semua sane memiliki artefak sane. Alasannya adalah karena bahan yang dibutuhkan untuk membuat artefak sane terlalu berharga. Sangat sulit untuk menemukannya. Tidak mudah untuk memurnikan artefak sane sekarang. Jika mereka bisa mendapatkan artefak sane, kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial, bahkan untuk half-sane seperti mereka. Ada juga manfaat yang besar. Kekuatan tempur mereka juga akan meningkat pesat. Oleh karena itu, banyak orang yang tergoda, namun tidak ada yang berani mengambil tindakan. Namun, dengan pahala yang begitu besar, seseorang masih melangkah maju. Apakah yang kamu katakan itu benar? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Yun He sangat gembira saat mendengarnya. Itu benar, aku bersumpah demi hidupku. Asalkau menyelamatkanku, keluarga Yun pasti akan memberimu artefak suci. Jika saya melanggarnya, saya akan tersambar petir. Baiklah, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Sesosok keluar dari gua. Pria itu berpakaian putih. Ia memegang kipas lipat dan tampak seperti sarjana setengah baya. Ia sangat sopan. Begitu dia muncul, dia bergerak secepat kilat dan tiba di depan Yun He dalam sekejap. Aku akan menyelamatkan hidupnya. Apa? Apakah seseorang benar-benar melakukan tindakan? Siapa orang ini? Beraninya dia menjadi begitu sombong. Apakah dia berpikir bahwa dirinya lebih mengerikan daripada enam setengah biksu yang bergabung? Diskusi terjadi satu demi satu. Lin Suan menyipitkan matanya, menyelamatkannya. Tahukah kamu apa akibatnya jika menentangku? Bukankah itu hanya ditekan? Tria paru baya itu mencibir. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kamu salah. Konsekuensi melawanku adalah kematian. Ketika dia berkata demikian, niat membunuh yang dingin menyeruak dari matanya. Sembilan langit dan sepuluh daratan bergetar. Semua orang menahan nafas. Yun He begitu takut sampai-sampai celananya hampir basah kuyuk. Upil mata sarjana setengah baya itu mengecil, tetapi wajahnya segera menjadi gelap. Anak ini terlalu sombong. Aku tahu kau sangat kuat dan dapat mengalahkan banyak hal Sein. Namun, ada perbedaan besar antara mengalahkan hal Sein dan membunuh hal Sein. Terlebih lagi, aku bukanlah seorang hal Sein biasa. Apakah begitu? Saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk melindunginya di depan saya. Lin Suan melangkah maju. Aura mengerikan melonjak ke depan. Air laut yang tak berujung muncul di sekitar mereka, menutupi langit dan bumi. Itu benar-benar menyelimuti sarjana paru baya dan Yun He. Gelombang yang menakutkan berubah menjadi bayangan pedang biru yang tak terhitung jumlahnya. Mereka ingin membunuh Yun He. 3.294 Selamatkan aku. Yun He mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi dia bukan tandingan Lin Suan. Segera, hukum yang dia buat dilanggar. Pada saat itu, cendikiawan paru baya itu menjadi hidup. Dia berteriak dingin, menutup kipas lipat di tangannya, dan melambaikan tangan kirinya ke udara. Tiba-tiba, sebuah papan catur muncul di tangannya. Itu adalah papan catur dengan bidak catur hitam dan putih yang bersinar dengan cahaya iblis. Apa itu? Apakah ini permainan catur? Banyak orang berdiskusi, namun ada pula yang kaget dan berteriak. Itu adalah permainan papan catur yang melumpuhkan surga. Itulah permainan papan catur yang melumpuhkan surga. Apa itu permainan papan catur yang melumpuhkan surga? Banyak orang menjadi semakin bingung. Namun, wajah beberapa pakar generasi tua berubah sangat buruk. Permainan papan catur yang melumpuhkan surga diturunkan dari zaman kuno. Itu adalah formasi yang sangat menakutkan yang diciptakan oleh seorang sage. Formasi seperti ini sangat menakutkan dan misterius. Menurut legenda kuno, dua orang bijak yang sangat kuat sedang bermain catur ketika mereka tiba-tiba mendapat ide untuk menggunakan bidak catur untuk membentuk formasi. Keduanya menggunakan bidak catur sebagai formasi dan bertarung selama 800 tahun, tetapi pada akhirnya, mereka seimbang. Mereka pergi, tetapi papan catur yang mereka mainkan berubah menjadi formasi pembunuh yang tak tertandingi. Setelah banyak tokoh dikdaya mempelajarinya, mereka menamakan papan catur itu permainan papan catur yang melumpuhkan surga. Sejak itu, formasi tersebut diturunkan. Aku tidak percaya ada hal seperti itu. Banyak orang tersentak ketika mendengar itu. Apakah itu formasi sage? Pantas saja sarjana parubaya itu berani membelas saya. Nak, hati-hati. Aku pernah mendengar formasi ini sebelumnya. Formasi ini tidak sederhana. Aku tidak menyangka akan melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Naga merah mengirimkan suaranya. Lin Suan mengangguk. Tidak apa-apa. Jika seorang sage sejati menggunakan permainan papan catur yang melumpuhkan surga, itu akan merepotkan. Itu mungkin akan merepotkan. Tapi bagaimana dengan pihak lainnya? Saya tidak peduli. Baiklah, akanku lihat seberapa mengerikan permainan papan catur melumpuhkan surga yang legendaris itu. Lin Suan mengulurkan telapak tangannya dan membentuk lima gunung. Masing-masing dari kelima jarinya sangat berat, menghancurkan semua yang ada di depannya. Sarjana paru bayah itu mendengus dingin, dan papan catur di tangannya terus mengembang, menyelimuti dunia. Pada saat berikutnya, Lin Suan dan Yun He semuanya diselimuti. Di antara mereka, Yun He dikelilingi oleh empat buah catur. Mereka berubah menjadi ki hitam dan putih yang mengerikan, membentuk pertahanan kuat yang menyelimutinya. Sarjana setengah bayah itu melayang di kehampaan, mengendalikan seluruh papan catur. Lin Suan, di sisi lain, datang ke papan catur. Ada bendera hitam dan putih di sekelilingnya, berkedip-kedip dengan cahaya yang menakutkan. Aura yang beredar di sana sangat mengerikan. Seorang ahli semi bijak mungkin akan mati di sini jika mereka tidak berhati-hati. Weng! Sebuah batu go hitam menyerangnya. Itu seperti matahari hitam, mencoba menghancurkannya sepenuhnya. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengepalkan tangannya, yang dipenuhi api. Dia meninju, dan itu seperti golden crow. Itu membakar dengan ganas dan menghancurkan bidak go hitam. Potongan catur hitam itu hancur berkeping-keping. Namun, mereka segera menyatu dalam formasi. Pada saat ini, dua batu go putih lainnya melesat. Mereka berputar mengelilingi satu sama lain seperti gunting naga, ingin memotong Lin Suan menjadi dua bagian. Enyah! Lin Suan menyapu dengan kaki kanannya seperti naga melingkar. Dia terbang dengan hukum bumi yang menakutkan. Dengan satu tendangan, dia menghancurkan dua batu go putih. Dua batu go putih berubah menjadi kabut putih dan menghilang lagi. Namun, Lin Suan merasa bahwa kekuatan formasi itu tidak melemah. Sepertinya serangannya tidak efektif. Kamu punya kekuatan. Namun, kamu sama sekali tidak mengerti permainan catur jenius. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda betapa menakutkannya permainan catur yang melumpuhkan surga. Mengambang di udara, sarjana setengah bayar itu mencibir. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya tajam keluar dari matanya. Seketika, 13 batu go hitam dan putih berputar cepat di sekitar Lin Suan. Mereka berubah menjadi naga besar dan menyelimuti area tersebut. 13 batu go hitam dan putih melonjak terus-menerus, membentuk niat membunuh yang tiada taraf. Mengerikan sekali. Di luar formasi, ekspresi orang-orang itu berubah. Mereka mundur dengan marah. Naga merah juga mengerutkan kening. Sungguh formasi yang aneh. Dia mengelilingi formasi itu dan terus bergerak, mencari kelemahan formasi itu. Ketika dia dalam bahaya, dia dapat segera bergerak untuk memecah formasi. Permainan catur yang melumpuhkan surga. Lumayan. Sayangnya, kamu terlalu lemah. Suara dingin terdengar dari dalam barisan. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang tajam menyambar di udara. Sembilan langit dan sepuluh bumi bergetar. Kemanapun pedang ini lewat, semuanya hancur. Inilah kekuatan hukum pemusnahan. Setelah pedang ditebas, sebuah lubang hitam besar muncul di permainan catur yang melumpuhkan surga. Apa? Bagaimana ini mungkin? Sarjana setengah bayah itu tercengang. Dia tidak menyangka lawannya akan menghancurkan permainan catur yang melumpuhkan surga dengan kekuatan seperti itu. Ini sungguh sulit dipercaya. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Sialan. Aku tidak percaya. Sarjana paru bayah itu meraung dengan gigi terkatuk. Jejak kegilaan muncul di matanya. Dunia berubah menjadi ketiadaan. Dengan lambayan jarinya, permainan catur yang melumpuhkan surga meletus lagi. Kali ini, bukan hanya tiga belas lampu. Sebaliknya, ada ratusan dan ribuan lampu. Batu go hitam putih di seluruh permainan catur melumpuhkan surga bergetar hebat. Suatu kekuatan yang mengerikan dan merusak meletus, ingin menghancurkan segalanya. Wajah para seniman bela diri di sekitarnya berubah. Berengsek. Pria ini gila. Dia ingin menghancurkan segalanya. Lari cepat. Mereka lari dengan panik. Oh tidak. Wajah naga merah berubah. Mata Lin Suan juga menjadi gelap. Dia juga ahli dalam formasi. Tentu saja, dia tahu apa yang lawannya coba lakukan. Lawannya ingin menggunakan formasi itu untuk menghancurkan segalanya, termasuk Yun He. Sarjana setengah bayah itu mungkin satu-satunya yang akan selamat. Apakah dia mencoba membunuhku? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Dia menyelidiki dan cahaya tajam meledak. Dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya. Pada saat yang sama, cahaya pedang tajam melingkari tangannya. Hukum api melonjak. Pedang api ki menerobos segalanya. Kecepatan Lin Suan sangat cepat. Dalam sekejap, dia menghancurkan aura di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia menebas tubuh sarjana paruh bayah itu. Ah. Sarjana paruh bayah itu berteriak seperti orang gila. Kekuatan lawannya meningkat lagi. Berengsek. Apakah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Serangan biasa lawannya telah menghancurkan permainan catur yang melumpuhkan surga. Memikirkan hal ini, lelaki paruh bayah itu menjerit dan berbalik untuk lari. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Mata Lin Suan dingin dan tanpa ampun. Lawannya ingin membunuhnya dengan jurus sekuat itu. Bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan? Dia menggenggam tangannya dan meraih kepala pria paruh bayah itu. Dia mengaktifkan teknik matanya dan segera mencari jiwa lawannya. Tak lama kemudian, pencarian jiwa itu selesai. Lin Suan melambaikan tangannya dan menghancurkan jiwa pria paruh bayah itu. Setelah mengambil cincin penyimpanan pria paruh bayah itu, Lin Suan berbalik menatap Yun He. Pada saat ini, permainan catur yang melumpuhkan surga bergetar hebat. Namun, sebelum meledak, ia menghilang. Berdengung. Dentang. Sebuah papan catur jatuh dari langit dengan suara dentang. Naga merah mengambilnya dan menyimpannya. Perhatian semua orang tertuju pada permainan catur yang melumpuhkan surga. Itu adalah harta karun. Namun, sepertinya Yun He telah mengambilnya. Namun, pada saat ini, mereka mengalihkan perhatian mereka kembali ke Yun He. Itu karena Yun He menjerit sedih. Ketika mereka berbalik, mereka melihat tubuh Yun He telah tertusuk oleh 10.000 anak panah. 10.000 kipedang yang tajam dan menyilaukan berkelap-kelip. 3.295 Darah mengalir deras, dan suara Yun He yang memilukan membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Kau berani membunuhku. Saya dari keluarga Yun. Jika kau membunuhku, saudaraku dan pamanku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia berteriak seperti orang gila. Benar-benar, Lin Suan mencibir dan melambaikan tangannya. 10.000 sinar pedangki menjadi semakin ganas. Berhenti. Tolong, jangan ganggu aku. Aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku akan bersujud dan mengakui kesalahanku asalkan kau membiarkanku pergi. Yun He berguling-guling di langit. Rasa sakit itu membuatnya berada di antara hidup dan mati. Oh, bersujud dan mengakui kesalahannya. Tentu, Lin Suan melambaikan tangannya. Silakan. Namun, sekalipun kau bersujud dan mengakui kesalahanmu, aku tetap akan mengirimmu ke neraka. Terakhir kali dia melepaskannya, dia pergi dan membawa 10 orang setengah suci untuk membunuhnya. Oleh karena itu, kali ini, Lin Suan pasti tidak akan melepaskannya. Yun dia sangat menyesal. Kenapa dia memprovokasi dia? Dia adalah orang yang sama sekali tidak takut pada keluarga Yun. Dia menyadari bahwa dia akan mati hari ini. Memikirkan hal ini, wajah Yun He menjadi sangat putus asa. Namun, pada saat ini, suara dingin bergema di antara langit dan bumi. Beraninya kau menyerang anggota keluarga Yun. Beraninya kau. Suara ini berubah menjadi pedang gelombang suara dan menyapu ke arah Lin Suan. Kekosongan itu tertembus, dan seluruh ruang bergetar. Sosok Lin Suan melesat dan menghilang seketika. Sebuah pemandangan mengerikan muncul di depannya. Energi pedang tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya membelah langit dan bumi menjadi dua, mengisolasi semua orang. Dan, ada yang menyerang lagi. Para seniman bela diri di sekitarnya sangat terkejut. Sebelumnya, Lin Suan membunuh sarjana parubaya dan merusak permainan papan catur surgawi yang membuat mereka sangat ketakutan. Kemudian, Lin Suan menyerang dan ingin membunuh Yun He yang membuat mereka mengompol. Orang-orang ini belum pulih dari keterkejutan dan mereka tidak menyangka akan datang orang lain. Terlebih lagi, orang yang datang kali ini tampak lebih menakutkan. Sangat menakutkan. Mungkinkah pedang ki ini adalah Gu Yun Jian? Apa, Gu Yun Jian? Apakah Anda berbicara tentang Yun Tian Chao? Banyak orang sangat terkejut. Melihat pedang ki ini, itu pasti benar. Selain itu, menurut perkataan pihak lain, pihak lain juga merupakan anggota keluarga Yun. Satu-satunya orang di keluarga Yun yang memiliki energi pedang dingin yang menggigit pastilah Yun Tian Chao. Memikirkan hal ini, semua orang terkejut. Sekarang setelah Yun Tian Chao datang, mungkin situasinya akan berubah. Benar saja, Yun He berteriak seperti orang gila. Kaka, apakah itu kamu? Saudaraku, selamatkan aku. Bunuh dia. Aku harus membunuhnya. Hancurkan dia sampai hancur. Balas dendam padaku. Huh. Suara dingin terdengar. Pada saat berikutnya, seseorang turun dari langit. Dia mengenakan awan putih, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Begitu dia mendarat, dia mengeluarkan aura yang menusuk dan menatap Yun He dengan dingin. Beraninya kamu mempermalukan keluarga Yun seperti ini. Setelah kamu kembali, kamu akan mengasingkan diri selama 10 tahun dan kamu tidak diizinkan keluar. Iya. Yun He gemetar ketakutan, tetapi pada saat yang sama, dia menghela nafas lega karena dia tahu bahwa dia telah diselamatkan. Sekarang saudaranya sudah ada di sini, tak akan ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Bahkan Yan nantian tidak bisa melakukan itu. Orang di depan adalah Gu Yun Jian. Tatapan mata Yun Tian Cao beralih dari Yun He dan mendarat di depannya, menatap Lin Xuan. Beraninya kau menyentuh anggota keluarga Yun. Sekarang, berlutut dan terima kematianmu. Semua orang menghirup udara dingin. Dia terlalu kuat. Apakah ini Gu Yun Jian? Lin Xuan juga menilai pihak lain. Ini saudaranya. Dia memang sangat kuat, seperti yang diharapkan dari seorang jenius papan atas, tapi itu masih belum cukup. Tampaknya melihat penghinaan di mata Lin Xuan, Yun Tian Cao mendengus dingin. Orang bodoh, beraninya kamu menjadi sombong di hadapanku. Baik, akan kutunjukkan betapa jeniusnya tiada taranya hari ini. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Yun Tian Cao menghilang. Pada saat berikutnya, dia menyerang dengan energi pedang dingin yang tak terhitung jumlahnya. Ini semua adalah energi pedang putih yang membawa hukum awan. Itu sangat menakutkan dan sangat aneh. Dalam sekejap, itu benar-benar menjerat Lin Xuan. Cloud Swat, seribu pembantaian. Di antara langit dan bumi, awan-awan tebal yang tak terhitung jumlahnya turun. Awan-awan ini semuanya adalah energi pedang pembunuh yang sepenuhnya menyelimuti Lin Xuan. Orang-orang di sekitarnya mundur seperti orang gila. Di saat yang sama, mereka berteriak kaget. Dia di sini. Gu Yun Jian. Mata semua orang membelalak. Menurut pendapat mereka, Lin Xuan kuat. Tetapi dibandingkan dengan Yun Tian Cao, dia mungkin jauh lebih lemah. Barangkali, dia bahkan bukan lawan Yun Tian Cao. Naga merah juga mundur jauh. Dia menyipitkan matanya dan senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya. Nak, biarkan orang-orang ini melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Lin Xuan diselimuti oleh pedang awan. Matanya berkedip, dan dia juga tersenyum dingin. Bersaing dalam teknik pedang. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan energi pedang di tubuhnya melonjak keluar. Energi pedang api yang mengerikan dan dahsyat melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menyapu ke segala arah. Seolah-olah dia ingin menyapu seluruh dunia. Ledakan. Ledakan. Pada saat ini, pedang awan meledak dengan awan dan kabut yang tak terhitung jumlahnya. Pedang itu berkedip dengan niat membunuh yang kuat dan bertabrakan dengan tubuh Lin Xuan, menghasilkan suara yang mengejutkan. Ini adalah langkah pembunuhan yang mutlak. Bagian depan benar-benar berubah menjadi ketiadaan. He he, anak ini pasti akan mati. Yun He melihat pemandangan ini dan mencibir dengan kejam. Yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa. Yun Tian Chao terlalu kuat. Dia menggunakan kemampuan ilahi yang tiada taranya saat dia menyerang. Mereka memperkirakan Yun He mungkin benar-benar terbunuh dalam satu gerakan. Ketika semua awan dan kabut naik ke udara dan menghilang, semua orang membuka mata lebar-lebar. Bahkan Yun Tian Chao mengerutkan kening. Ini karena dia menemukan bahwa sosok di depannya tidak mati. Sebaliknya, dia terbungkus dalam bola cahaya pedang merah menyala. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak mati. Yun He berteriak seperti orang gila. Suara mendesing. Yun Tian Chao menyerang lagi. Dia sepertinya telah menyatu dengan awan, dan sosoknya tidak terlihat sama sekali. Mereka hanya bisa merasakan bahwa kekuatan Cloud Sword bahkan lebih menakutkan. Namun awan pedang tak terbatas lainnya datang, berniat menembus Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan mulai bergerak. Matanya meledak dengan cahaya yang cemerlang, dan energi pedang api yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Ledakan. Pedang merah menyala membawa aura kekerasan dan destruktif saat menebas Cloud Sword dengan kejam. Tak ada gunanya. Yun Tian Chao mencibir. Awan saya halus dan tidak berbentuk. Anda tidak dapat menghancurkannya. Memang benar demikian. Hukum yang dia pahami adalah awan. Jadi bagaimana jika dia membelahnya? Paling-paling, itu akan berubah dari satu awan menjadi dua. Namun, itu tidak hilang. Tak lama kemudian, dia berteriak. Bagaimana ini mungkin? Dia menemukan bahwa Cloud Sword miliknya sebenarnya telah dihancurkan. Hal ini membuatnya ketakutan, kaget, dan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Pihak lain sebenarnya mampu menghancurkan Ah, Jian Ki miliknya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Lin Suan sudah tiba di depannya. Jarak keduanya kurang dari setengah meter. Hukum-hukum di tubuh mereka terus bertabrakan, menimbulkan retakan-retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, suara Lin Suan terdengar. Kamu benar-benar berani bersaing denganku dalam teknik pedang. Pedang api di tangannya meletus lagi. Seolah-olah itu telah berubah menjadi Kilin yang mengerikan. Ia meraung ke arah langit, menghancurkan semua awan dan kabut di langit. Ledakan. Pedang api, Kilin. Ini bukan ilmu hukum. Itu hanyalah tergi yang berevolusi dari jiwa pedang naga besar. Namun, kekuatannya masih sangat menakutkan. Bahkan Half Sein terkemuka pun tidak bisa menghalanginya. Benar saja, pupil mata Yun Tian Chao mengerut. Dia melambaikan tangannya, membentuk baju besi awan putih. Di saat yang sama, awan putih di depannya turun seperti tirai. Ledakan. Dengan pukulan yang mengejutkan, Yun Tian Chao terlempar. Awan putih di depannya hancur, dan baju besi di tubuhnya juga hancur berkeping-keping. Sebuah bola api membakarnya. 3296. Pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menghilang dan muncul ke arah lain, benar-benar menghilangkan apinya. Namun, wajahnya benar-benar muram. Adegan ini terjadi dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, Yun Tian Chao terlempar. Orang-orang di sekitar berteriak ketakutan. Banyak dari mereka yang ketakutan konyol. Apa yang sedang terjadi? Tampaknya Yun Tian Chao telah dipukul mundur. Ya Tuhan, apakah Yun Tian Chao menderita kekalahan di tangan lawan? Semua orang menarik nafas dingin ketika mereka mencapai kesimpulan ini. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkannya. Itu adalah pedang pengembalian awan. Tubuh Yun He juga gemetar. Rasa takut muncul dari lubuk hatinya, tetapi dia masih meraum dengan gila. Tidak mungkin, bagaimana mungkin saudaraku bisa dikalahkan? Adikku hanya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Itu pasti itu. Lin Xuan menyipitkan matanya. Beraninya kau menggunakan teknik pedang di hadapanku dengan kekuatan yang begitu kecil. Sejujurnya, ini sedikit mengecewakan. Nak, jangan terlalu sombong. Yun Tian Chao mendengus dingin. Ekspresinya sangat dingin. Dia tidak pernah menderita kerugian di tangan anak muda. Kali ini, targetnya adalah Yan Nantian. Menurutnya, dengan kekuatannya, ia bisa melawan Yan Nantian. Namun, ia tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang merepotkan bahkan sebelum turnamen daftar burung Vermillion dimulai. Siapa orang ini? Siapa kamu? Zhao Wuliang, Cao Tian Panjang, atau orang lain? Tidak satupun dari mereka. Kamu tidak pantas mengetahui namaku. Lin Xuan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Matanya penuh dengan kesombongan. Anda sedang mendekati kematian. Nak, aku baru saja menguji airnya. Sekarang, kamu membuatku ingin membunuhmu. Pedang pengembalian awan telah terhunus. Dengan dentang, hukum awan yang tak kasat mata berputar. Sesaat kemudian, suara menusuk terdengar seperti guntur. Cahaya putih menyala dan retakan hitam menyilaukan muncul di depannya. Ya ampun, itu terpotong. Mencabut sarungnya. Banyak pembangkit tenaga listrik dari generasi tua berteriak ketakutan. Teknik menghunus pedang semacam ini adalah kemampuan yang sangat umum. Itu adalah niat dan kekuatan pedang kental yang meledak dalam sekejap. Tentu saja, semakin umum suatu kemampuan, semakin sulit untuk mengembangkannya ke tingkat tinggi. Selain itu, teknik pencabutan pedang Yun Tian Chao telah melampaui teknik pencabutan pedang biasa. Inilah teknik mencabut pedang awan. Itu bahkan lebih halus dan aneh. Dentang. Tubuh Lin Suan terkena pedang panjang awan putih. Pada saat berikutnya, tubuhnya terlempar. Itu berhasil. Yun dia sangat gembira sampai dia gemetar. Yang lainnya juga tersentak. Banyak orang menggelengkan kepala. Pedang itu ditarik terlalu cepat, dan dengan tambahan hukum awan, hampir tidak ada yang bisa menghindarinya. Bocah itu seharusnya dibelah menjadi dua bagian. He he, mari kita lihat betapa sombongnya dia. Seberapa kuatkah Cloud Returning Sword? Sebelumnya, dia hanya menguji air. Sekarang setelah dia mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, bagaimana mungkin bocah itu bisa menahannya. Yun Tian Chao juga menunjukkan senyum dingin. Cahaya itu berubah menjadi lampu suci berwarna putih, dan dia melihat kekejauhan. Tak lama kemudian, dia tertegun. Bagaimana ini bisa terjadi? Hatinya dipenuhi keheranan, karena dia tidak dapat mempercayai matanya. Dari jauh, sesosok tubuh muncul dalam sekejap. Itu adalah Lin Suan. Tubuh Lin Suan sama sekali tidak terluka. Dia menggoyangkan tubuhnya dan menganggup pelan. Lumayan, jurus ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya kamu memang punya bakat. Kata-kata Lin Suan seperti seorang penatua yang mengomentari seorang junior. Nada ini membuat Yun Tian Chao sangat tidak senang. Namun, yang lain sudah ketakutan. Pedang Ki yang begitu menakutkan bisa membelah setengah kota suci menjadi dua. Namun, pihak lainnya tidak terluka. Seperti apakah bentuk tubuh itu? Pihak lain pastinya sangat ahli. Dan dia pasti sangat terkenal. Sayangnya, kita tidak dapat melihat wajah aslinya. Untuk dapat menangkis pedang awan putih, fisiknya pasti terkenal. Aku ingin tahu seperti apa fisiknya. Jika bukan karena penerus sembilan matahari dan iblis besar yang binasa bersama beberapa tahun yang lalu, saya akan curiga bahwa dia adalah penerus sembilan matahari. Mustahil, penerus sembilan matahari sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dia mungkin memiliki fisik lain. Saya pernah mendengar bahwa saint fisik juga merupakan tubuh super, tidak kalah dengan divine fisik milik Nine Suns. Ya, ada juga supreme battle fisik yang juga sangat sakti dan memiliki kekuatan tempur yang mencengangkan. Bocah sialan, siapa kamu sebenarnya? Yun Tiancao berteriak dengan marah lagi. Lin Xuan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya seolah sedang menghunus pedang. Biarkan saya tunjukkan pada Anda apa teknik menghunus pedang yang sebenarnya. Apa? Orang ini juga akan menggunakan teknik menggambar pedang. Semua orang masih menebak-nebak identitas Lin Xuan, tetapi pada saat ini, mereka tertarik dengan kata-kata Lin Xuan. Tatapan semua orang tertuju pada Lin Xuan. Pada saat berikutnya, mereka menggigil. Itu terlalu aneh. Pihak lain hanya membuat gerakan menghunus pedang, dan tubuhku benar-benar gemetar tak terkendali. Beberapa generasi tua ketakutan. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Banyak orang setengah suci menelan ludah mereka. Aura ini, mungkinkah pihak lain adalah pendekar pedang yang tiada taranya. Mereka membuka mata mereka lebar-lebar, dan Yun He sudah lumpuh di tanah. Ekspresi Yun Tian Chao juga suram. Tidak bagus, itu terlalu berbahaya. Tindakan pihak lain membuatnya waspada, seolah sedang terjadi krisis yang fatal. Siapa sebenarnya orang ini? Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia hanya bisa berteriak dengan marah dan menggunakan fragment hukum awan secara ekstrim. Saya ingin melihat apa yang istimewanya tentang teknik menggambar pedang Anda. Yun Tian Chao menggertakan giginya, dia tidak percaya bahwa ilmu pedang pihak lain dapat melampauinya. Teknik menggambar pedang adalah tentang kekuatan ledakan, bukan hanya kecepatan. Kecepatanmu tadi memang cepat. Setelah menyatu dengan hukum Cloud, itu menjadi aneh dan halus. Orang biasa tidak bisa mengelak sama sekali. Sayangnya, Anda masih salah. Kekuatan sebenarnya dari teknik menggambar pedang adalah kekuatan ledakan. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda apa teknik menggambar pedang yang sebenarnya. Suara linsuan terdengar. Ledakan. Pada saat berikutnya, aura dingin yang menggigit meledak. Suara mengerikan terdengar. Tidak ada cahaya pedang di sembilan langit dan sepuluh bumi. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat cahaya pedang sama sekali. Namun, kekosongan di depan mereka terus-menerus dimusnahkan dan dihancurkan. Satu pedang untuk menghancurkan sembilan langit. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Beberapa ahli tingkat semi-sage juga gemetar. Mata mereka terbuka lebar. Ini adalah teknik menghunus pedang yang sebenarnya. Mereka tidak merasakan cahaya pedang, tapi kekuatan ledakan yang mengerikan menelan sepenuhnya semua yang ada di depan mereka. Tidak baik. Pupil mata Yun Tian Chao mengecil. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan pihak lain. Kekuatan ini terlalu kuat dan dapat mengancamnya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Teknik menggambar pedang pihak lain benar-benar berbeda dari miliknya. Ia mengejar kecepatan hingga titik ekstrim, tetapi pihak lainnya mengejar kekuatan eksplosif. Pihak lain telah mencapai hal ini. Ruang di sekitarnya hancur. Kekuatannya yang dahsyat menghancurkan segalanya. Dimanapun dia bersembunyi, dia akan tetap diserang. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan. Hukum awan, badan awan. Pada saat kritis, Yun Tian Chao menggunakan fragment hukum awan. Segera, tubuhnya menjadi ilusi dan halus. Tubuh fisik aslinya pun berubah menjadi gumpalan awan putih yang terbawa angin. 3297. Menghadapi kekuatan kekerasan, dia memilih untuk mengubah tubuhnya menjadi tidak berwujud untuk menghindarinya. Ledakan. Ruang di depannya hancur total. Ledakan dahsyat terdengar seolah-olah langit dan bumi sedang dihancurkan. Ceritan menyedihkan datang dari dalam. Itu adalah Yun He. Yun He juga diselimuti oleh pedang ini. Yun He tidak bisa menghindar sama sekali dan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan jiwanya ditelan oleh kekuatan yang dahsyat ini. Setelah sekian lama, ruang yang hancur di depan mereka berangsur-angsur pulih. Jiwa Bai He telah hancur dan tidak dapat ditemukan sama sekali. Semua orang sudah tahu tentang ini. Mata mereka mencari Yun Tian Cao. Di mana Yun Tian Cao? Kenapa dia menghilang juga? Mungkinkah dia mengelak? Apakah dia juga mengatakan bahwa jiwanya hancur? Mereka terkesiap saat memikirkan suatu kemungkinan. Lin Xuan juga menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Ada cahaya kemasan berkedip di matanya. Segera, dia menatap ke arah dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sebenarnya bisa mengelak. Dia harus mengakui bahwa dia memang cukup kuat. Semua orang melihat ke arah yang dituju Lin Xuan. Pada saat berikutnya, mereka melihat sesosok muncul di kehampaan. Itu adalah Yun Tian Cao. Namun, Yun Tian Cao saat ini tidak berwujud seolah-olah dia telah berubah menjadi awan. Meski begitu, dia tetap diserang. Kekuatan penghancur Lin Xuan sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Bahkan awan pun bisa melukainya. Oleh karena itu, Yun Tian Cao terluka parah. Setelah menyerap kekuatan langit dan bumi dan mengembangkan kekuatan hukum, tubuhnya muncul kembali. Wajahnya suram. Kalau diperhatikan dengan seksama, tubuhnya masih sedikit gemetar. Dia melirik ke arah ruang yang telah berubah menjadi ketiadaan. Seketika, Hawa membunuh memenuhi udara. Pihak lain telah membunuh Yun He. Yun He adalah adik laki-lakinya. Sekarang setelah dia terbunuh di depan semua orang, Yun Tian Cao menjadi gila. Dia mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang langit dan bumi. Niat membunuh yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya. Beraninya kamu membunuh adik laki-lakiku. Kamu harus mati. Awalnya, dia telah menyiapkan beberapa jurus pamungkas untuk digunakan melawan Yan Nantian di kompetisi daftar burung Vermilion. Namun, karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Yun Tian Cao melonjak ke langit, suaranya sangat dingin. Yang lainnya kaget. Apa, Yun Tian Cao sebenarnya datang untuk Yan Nantian kali ini? Maka jurus pamungkasnya pasti sangat menakutkan. Weng! Yun Tian Cao berdiri di antara awan. Dia sangat halus. Dia mengeluarkan pedang panjang. Ini bukanlah pedang hukum, tetapi senjata suci setengah langkah yang sebenarnya. Cahaya pedang itu bagaikan air, berwarna biru, berkelap-kelip dengan cahaya dingin. Apakah dia menggunakan senjatanya? Dalam hal itu, kekuatan ki pedang dapat ditingkatkan. Namun, ini bukanlah akhir. Yang mengejutkan, setelah Yun Tian Cao mencabut pedang biru itu, dia mengeluarkan pedang lainnya. Pedang putih. Pedang ganda. Semua orang terkejut melihat Yun Tian Cao memegang dua pedang di kedua tangannya. Keduanya adalah benda setengah sein. Auranya juga meningkat tanpa batas. Di langit biru dan awan putih, Yun Tian Cao tampaknya telah berubah menjadi raja langit, mengawasi semua makhluk hidup. Setelah berkultivasi selama 132 tahun, akhirnya aku menciptakan kemampuan ilahi milikku sendiri, pedang langit tanpa batas. Hari ini, aku akan menggunakanmu sebagai korban untuk pedang ilahi milikku. Suara dinginnya terdengar. Ketika yang lain mendengarnya, mereka semua tercengang. Orang-orang dari generasi tua juga tidak percaya. Apa? Apa katanya? Dia telah menciptakan kemampuan ilahiyahnya sendiri. Iya Tuhan, dia benar-benar menciptakan kemampuan ilahinya sendiri. Bakat bocah ini terlalu mengerikan. Orang-orang ini semua tercengang. Mereka tahu bahwa Yun Tian Cao sangat terkenal. Ia telah menempuh perjalanan di jalur bintang kuno selama 132 tahun dan sangat kuat. Mereka memperkirakan bahwa ia tidak jauh lagi dari menjadi orang suci. Namun, mereka tidak menyangka dia bisa menciptakan kemampuan ilahi miliknya sendiri sekarang. Banyak orang menelan ludah mereka. Bahkan seorang saint biasa mungkin tidak dapat menciptakan kemampuan ilahinya sendiri. Diperlukan bakat besar dan pemahaman hukum yang menantang surga untuk dapat menciptakan kemampuan ilahi seseorang. Mereka tidak menyangka Yun Tian Cao mampu menciptakan kemampuan ilahi sendiri di usia yang begitu muda. Apa yang dia ciptakan jelas merupakan kemampuan ilahi hukum. Kekuatannya tak terbatas. Mereka memperkirakan bahwa tidak ada hal saint yang dapat menghalanginya. Mereka mengira Yun Tian Cao telah kalah dalam pertempuran ini. Mereka tidak menyangka bahwa Yun Tian Cao masih memiliki jurus pembunuh yang begitu hebat. Tidak heran dia berani menggunakan kemampuan ilahi seperti itu untuk melawan Yan Nantian. Menciptakan kemampuan ilahi sendiri, Lin Xuan juga terkejut. Kemudian, dia tersenyum. Dia juga telah menciptakan kemampuan ilahinya sendiri. Selain itu, dia telah menciptakan empat kemampuan ilahi yang hebat. Kalau dia mengucapkannya keras-keras, mungkin orang di sekitarnya akan ketakutan setengah mati. Namun, itu juga bagus. Dia ingin melihat apakah kemampuan ilahi ciptaan lawannya lebih kuat darinya. Menciptakan kemampuan ilahi sendiri. Aku tak sabar untuk itu. Kemudian gunakan itu. Lin Xuan mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Anda akan melihat. Suara Yun Tian Cao dingin. Dia tidak berbicara lagi. Kedua pedang berharga di tangannya saling tumpang tindih, meletus dengan cahaya yang tak tertandingi. Dua cahaya pedang yang mengerikan menyapu sembilan langit, menyelimuti seluruh langit. Di atas sembilan langit, pedang ki berputar-putar, menekan semua orang sampai mereka tidak bisa bernafas. Saat berikutnya, suara dingin datang dari langit. Pembunuhan tanpa batas surgawi. Kedua pedang itu membentuk salib dan kemudian langsung menyerang. Apakah itu semuanya? Lin Xuan melihat sosok yang bergegas dengan cepat dan mengerutkan kening. Yang lainnya juga bingung, tetapi mereka segera mengerti. Mereka memahami apa yang dimaksud dengan pembunuhan tanpa batas surgawi. Pada saat berikutnya, sosok Yun Tian Cao yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Masing-masing dari mereka memegang dua pedang di tangan mereka dan dengan cepat menyerang. Masing-masingnya sungguhnya tak tertandingi. Itu benar-benar gerakan mematikan. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Orang hanya bisa melawannya. Cahaya putih kebiruan berkedip-kedip. Tampaknya seolah-olah ada bagian dari langit yang menekan. Selain itu, ini adalah kemampuan hukum ilahi. Kekuatannya jauh lebih kuat dari kemampuan ilahi biasa. Itu memang kemampuan ilahi yang aku ciptakan sendiri. Banyak orang gemetar. Mata mereka seperti pelangi saat menatap ke depan. Mereka tidak tahu bagaimana anak itu akan melawan. Lin Suan menganggup pelan. Dia tahu bahwa kemampuan ilahi yang diciptakan sendiri tidak mungkin selemah itu. Sekarang, ini sedikit menarik. Ambillah kemampuan ilahi ciptaanku sendiri. Annihilation Fury Lotus. Suara Lin Suan tidak keras. Bahkan orang-orang di sekitarnya tidak mendengarnya dengan jelas, tapi mereka merasakannya. Mereka merasakan nyala api merah menyala keluar dari cahaya putih kebiruan. Lalu, terbakar hebat. Teratai berapi itu membumbung tinggi ke angkasa, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kemampuan ilahi apakah itu? Banyak murid yang menyusut, mereka merasa seolah-olah akan ditelan oleh teratai api. Kedua kemampuan ilahi yang diciptakan sendiri akhirnya bertabrakan di udara. Langit runtuh dan bumi retak. Energi yang mengerikan menyapu segalanya. Pada saat ini, semua bangunan di kota itu diselimuti oleh formasi susunan. Itu penuh sesak. Beberapa tempat bahkan langsung tenggelam ke dalam tanah. Yang lainnya terlempar oleh kekuatan yang mengerikan. Banyak orang mundur jutaan mil dan memuntahkan setegup darah. Di depan mereka, energi itu telah berubah menjadi energi yang kacau. Cahaya abadi tidak dapat terlihat sama sekali. Sosok Yun Tian Chao dan Lin Suan juga ditelan oleh energi ini. Seolah-olah mereka telah mengalami waktu yang tak berujung, semua orang berada jauh dan tidak berani datang. Mereka kebingungan. Apa yang terjadi di hadapan mereka? Setelah beberapa saat, mereka melihat energi destruktif di depan mereka telah melemah. Baru setelah itu mereka berani maju. Ketika mereka terbang ke kota, mereka menghirup udara dingin. Ada retakan besar di mana-mana di langit dan di tanah. Itu terlalu mengerikan. Energi yang tersisa membuat mereka takut. Bagaimana kabar mereka berdua? Mereka segera mencari dan segera menemukan sosok itu. 3.298 Itu adalah sosok yang dilapisi emas yang bersinar seperti matahari. Namun, di saat berikutnya, mata mereka kabur. Sinar matahari yang memenuhi langit menghilang dan sosok Lin Suan muncul. Itu adalah anak itu. Anak itu masih hidup. Mereka menemukan bahwa aura Lin Suan normal. Bagaimana dengan Yun Tian Chao? Mereka melihat sekeliling dan segera mereka menemukan sesuatu. Sosok ilusi jatuh dari awan putih. Tubuh Yun Tian Chao penuh luka. Beberapa bagian tubuhnya telah hilang dan tubuhnya compang kemping. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan banyak darah. Ekspresinya sangat putus asa. Sepertinya dia menderita luka yang sangat serius hingga nyawanya dalam bahaya. Pada saat ini, matanya terbuka lebar saat dia menatap Lin Suan. Lalu, dia berkata dengan susah payah, itu kamu. Ini sebenarnya kamu. Aku tidak menyangka itu kamu. Saat dia berbicara, dia memuntahkan lebih banyak darah. Terlebih lagi, sepertinya jiwanya akan padam. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Yun Tian Chao mengenalnya? Pada saat ini, semua orang semakin penasaran. Siapa sebenarnya Lin Suan? Mata Yun Tian Chao dipenuhi ketakutan dan sedikit penyesalan. Sebelumnya, ketika kemampuan ilahi ciptaan mereka sendiri bertabrakan, energi yang terbentuk terlalu mengerikan. Dia telah mengubah tubuhnya menjadi awan putih dan sepenuhnya menyatu dengan kehampaan. Namun, dia tidak bisa menghentikannya. Terlebih lagi, kali ini, luka-lukanya bahkan lebih serius. Teratai api pemusnahan milik lawannya terlalu kuat dan menghancurkan kemampuan ilahi ciptaannya sendiri. Aura yang merusak itu telah menghancurkan sebagian besar kekuatan hidupnya. Saat ini, dia melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Lawannya mengeluarkan lolongan panjang. Tiba-tiba, cahaya tak berujung meletus dari aliran energi. Tubuhnya berubah menjadi dewa matahari kemasan. Dia langsung mengenalinya. Itu adalah tubuh sembilan yang ilahi. Itu adalah tubuh sembilan yang ilahi. Dia telah melihat rekaman pertempuran antara penerus tubuh sembilan yang dan klan iblis besar. Dia telah melihat fisik mereka yang menakutkan saat itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya sekarang setelah dia melihatnya lagi? Yun Tiancao langsung tercengang. Dia benar-benar bertarung dengan tubuh sembilan yang ilahi. Dia bahkan ingin membunuhnya. Memikirkan hal itu, wajahnya dipenuhi keputus asaan. Perlu diketahui bahwa iblis agung dan tubuh sembilan yang ilahi terlibat dalam pertempuran sengit. Pada akhirnya, keduanya bahkan tewas bersama. Dia juga telah melihat pertempuran itu. Dia sama sekali bukan tandingan mereka. Seperti yang diduga, dia sekarang terluka parah dan diambang kematian. Dilihat dari keadaannya, meskipun pihak lain sedikit terpengaruh oleh gelombang kejut, hal itu sama sekali bukan masalah besar. Saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Yun Tiancao menghadap ke langit dan meraung. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan raungan marah. Pada saat berikutnya, matanya kehilangan kilaunya. Mayatnya jatuh ke tanah, dan bahkan jiwanya pun lenyap. Dia sudah meninggal. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Yun Tiancao akan terbunuh. Ya Tuhan, ini gempa bumi yang mengguncang bumi. Keluarga Yun pasti akan mengamuk. Meskipun keluarga Yun sangat marah atas kematian Yun He, mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, dengan kematian Yun Tiancao, ceritanya berbeda. Yun Tiancao bisa dikatakan sebagai anggota generasi muda keluarga Yun yang paling menonjol. Kekuatannya begitu besar sehingga dia telah menciptakan kemampuan ilahiyahnya sendiri. Tidak lama lagi dia akan menjadi orang suci. Dia adalah harapan masa depan keluarga Yun. Tetapi pada saat ini, seorang jenius yang tiada taranya benar-benar dibunuh di sini. Keluarga Yun pasti akan mengamuk. Saya khawatir badai besar lainnya akan segera tiba. Semua orang menatap Lin Suan dan menelan ludah mereka. Ekspresi Lin Suan serius. Dia menatap mayat Yun Tiancao dan merenung sejenak sebelum berbalik dan pergi. Naga merah mengikuti di belakangnya. Kemanapun mereka lewat, semua orang mundur. Tak seorang pun berani menghentikan mereka. Tak lama kemudian, Lin Suan dan naga merah menghilang ke dalam kehampaan. Kemudian seluruh kota menjadi heboh. Semua orang menjadi gila. Mereka dengan cepat menyebarkan berita tersebut karena mereka tahu badai besar akan segera tiba. Berita kematian Yun Tiancao dengan cepat menyebar dari Sunset City ke seluruh planet. Ketika para ahli dan jenius tiada taraf di 12 kota utama mendengar hal ini, mereka semua terkejut. Apa, Yun Tiancao sudah meninggal? Itu tidak mungkin. Siapa yang menyebarkan berita ini? Awalnya, orang-orang ini tidak mempercayainya. Namun, semakin banyak berita yang tersebar. Bahkan ada orang yang membawa mayat Yun Tiancao dan menerbangkannya ke langit. Begitu banyak orang melihatnya, mereka semua percaya. Semua orang percaya bahwa Yun Tiancao benar-benar mati. Siapa itu? Siapa yang membunuh Yun Tiancao? Semua orang mulai bertanya seperti orang gila. Tak lama kemudian, mereka mengetahui apa yang terjadi di Sunset City dan menghirup udara dingin. Seseorang yang misterius telah membunuh Yun Tiancao. Pada akhirnya, Yun Tiancao sepertinya mengenali orang itu. Namun, selain Yun Tiancao, tidak ada orang lain yang tahu siapa orang itu. Selidiki, selidiki untukku. Mereka harus mencari tahu siapa yang bertarung dengan Yun Tiancao. Mereka harus mencari tahu siapa dia. Seseorang berteriak seperti orang gila. Ini sama sekali tidak sederhana. Yun Tiancao adalah salah satu kandidat paling populer untuk kompetisi peringkat burung Vermilion. Banyak orang yang sangat mengaguminya. Para jenius puncak lainnya juga merasakan banyak tekanan. Namun, Yun Tiancao telah terbunuh. Bukankah itu berarti ada kehidupan yang lebih mengerikan? Dan orang lain itu kemungkinan besar ada di sini untuk kompetisi pemeringkatan Vermilion Bird. Mereka harus mencari tahu siapa orang itu. Pada saat yang sama, para jenius dan pakar puncak ini juga menguji satu sama lain untuk melihat apakah ada orang yang mereka kenal yang telah melakukannya. Namun, mereka segera menguji satu sama lain dan menemukan bahwa bukan orang yang mereka kenal yang melakukannya. Hal ini menyebabkan ekspresi mereka menjadi gelap. Tampaknya orang yang sangat kuat akan segera muncul. Dan orang yang belum pernah muncul sebelumnya akan segera muncul. Planet pengembalian awan, keluarga Yun. Keluarga Yun adalah keluarga yang sangat besar. Sangat menakutkan. Pada saat ini, sebuah berita terkirim ke keluarga Yun, menyebabkan mereka amat terkejut. Apa? Yun Tiancao sudah meninggal. Yun He juga sudah meninggal. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang keluarga Yun sangat kejam. Mereka sudah mengabaikan kematian Yun He, tetapi mereka tidak bisa menerima kematian Yun Tiancao. Faktanya, mereka tidak percaya. Ketika mayat Yun Tiancao dibawa kembali dan orang-orang keluarga Yun melihatnya, mereka akhirnya mempercayainya. Ah! Raungan tak berujung terdengar. Siapa yang berani membunuh Cao Er? Ah! Aku akan mencabik-cabik orang itu menjadi 10 ribu keping. Suara-suara hirup pikuk terdengar. Banyak tetua berteriak histeris. Ekspresi patriar keluarga Yun juga jahat. Cepat! Pergi dan undang kembali orang suci keluarga kita. Orang suci yang ingin mereka temukan adalah Paman Yun He dan Yun Tiancao. Dia adalah orang suci yang masih sangat muda dengan kekuatan dan bakat yang luar biasa. Dia jelas merupakan pilar keluarga Yun. Adapun Yun Tiancao, dia bisa menjadi pilar seperti itu. Jika Yun Tiancao terus tumbuh, dia akan menjadi orang suci. Jika dia tumbuh menjadi orang suci, keluarga Yun akan memiliki dua pilar yang sangat kuat. Status keluarga Yun juga akan meningkat. Faktanya, jika kedua orang suci itu mampu mengambil langkah maju, keluarga Yun akan benar-benar menjadi kaya. Tapi sekarang, Yun Tiancao telah terbunuh. Mereka tidak bisa menerimanya. Mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh musuh mereka. 3299 Hari Kompetisi Pemeringkatan Burung Vermilion semakin dekat. Namun, pada hari ini, sebuah berita menyebar dengan cepat ke seluruh planet Susaku. Seorang suci telah tiba di planet Susaku dan akan berpartisipasi dalam kompetisi Peringkat Burung Vermilion. Berita itu bagaikan guntur yang menggemparkan semua orang. Astaga, apa yang kamu katakan? Seorang suci akan berpartisipasi. Itu tidak mungkin, kan? Seorang Saint akan bersaing dengan kita. Banyak orang menjadi gila. Siapa ini? Harus dikatakan bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam kompetisi Pemeringkatan Burung Vermilion adalah setengah sage. Namun terdapat perbedaan usia. Beberapa masih sangat muda, sementara yang lain sudah sangat tua. Namun, mereka semua adalah setengah sage. Selain kurang sedikit pengalaman, mereka bisa menggantikan yang lainnya. Namun kini, seorang ninja Saint telah muncul. Itu tidak mungkin hanya rumor, kan? Sebelumnya, orang-orang mengatakan bahwa seorang Saint akan berpartisipasi, tetapi itu hanya rumor. Tidak seorang pun tahu Saint mana itu. Sepertinya kali ini hampir sama. Namun, beberapa orang menggelengkan kepala. Tidak, mereka sudah memastikan Saint mana yang dimaksud. Itu adalah Saint keluarga Yun. Mungkinkah orang suci dari keluarga Yun adalah orang suci cakrawala awan? Itu benar, itu dia. Saat dia mengatakan itu, semua orang menghirup udara dingin karena mereka tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di keluarga Yun. Belum lama ini, dua orang jenius keluarga Yun terbunuh di Sunset City. Salah satunya adalah Yun Tian Chao, pendekar pedang awan. Dia adalah seorang jenius papan atas dan salah satu favorit untuk memenangkan kompetisi. Sekarang orang seperti dia terbunuh, keluarga Yun pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mereka telah memikirkan banyak kemungkinan, namun tidak ada satupun yang terpikirkan. Seorang suci akan berpartisipasi dalam kompetisi. Tapi kenapa mereka bisa saja mengirim seorang saint untuk membunuh musuh? Mengapa mereka harus berpartisipasi? Tak seorang pun bisa mengerti. Di sisi lain, seorang suci yang tinggi turun ke planet Suzaku dan diundang oleh banyak orang. Istana Burung Vermillion mengirim orang untuk menyambutnya. Mereka ingin membujuknya agar tidak ikut serta. Bagaimanapun, tujuan mereka kali ini adalah membantu yang nantian mendapatkan ketenaran. Namun, sikap Cloud Firmament Saint sangat tegas. Dia menatap Master Istana Burung Vermillion dan para tetua lalu berkata, Aku ikut serta dalam kompetisi ini untuk mencari orang yang telah membunuh kejeniusan keluarga Yun-ku. Temukan orang yang membunuhnya. Master Istana Burung Vermillion dan para tetua semuanya mengerutkan kening. Mereka semua mengerutkan kening. Orang suci awan langit berkata dengan dingin. Benar sekali. Kamu harus tahu bahwa orang jenius dari keluarga Yun telah terbunuh. Aku mendengar berita itu dan bergegas ke sana. Aku bertanya kepada banyak orang tetapi menemukan bahwa pembunuhnya telah menghilang. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi aku tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Mungkin dia bersembunyi sekarang. Namun, saya yakin bahwa karena dia begitu kuat dan telah muncul di sini, dia seharusnya ada di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen Burung Vermillion. Oleh karena itu, saya harus ikut serta dalam pertempuran. Hanya dalam kompetisi mereka dapat menemukannya dan mengenalinya. Jangan khawatir, selama saya membunuh lawan itu, saya akan segera mundur dari kompetisi. Itu tidak akan mempengaruhi kalian. Mendengar itu, mata para tetua berkedip, namun kepala istana-istana Burung Vermillion mengangguk. Mereka tidak ingin menyinggung seorang Saga tanpa alasan. Selain itu, karena Saga telah mengatakannya, kecil kemungkinan dia akan menempati posisi pertama di papan peringkat Vermillion Bird. Dengan cara itu, yang nantian tidak akan terancam. Karena Anda di sini, tinggallah di istana Burung Vermillion. Ketua istana mengundang Santo Cloud Sky masuk. Pada saat yang sama, dia menginstruksikan para ahli bela diri di bawahnya untuk segera menyelidiki dan menangkap pelakunya. Ketika berita itu menyebar, semua orang menghirup udara dingin ketika mendengarnya. Ternyata memang benar bahwa Cloud Firman Man Sein ikut serta dalam pertempuran tersebut. Namun, tujuannya bukanlah untuk memenangkan kejuaraan. Namun, hal ini masih menjadi ancaman bagi mereka. Terlebih lagi, dengan keikutsertaan Cloud Sky Sein, sekelompok pembangkit tenaga listrik lain pun bersiap untuk berpartisipasi. Awalnya, orang-orang ini tidak ingin berpartisipasi, tetapi sekarang setelah ada seorang Saga yang berpartisipasi, hal itu menggugah rasa ingin tahu mereka. Tiba-tiba, papan peringkat Vermillion Bird menjadi lebih semarak dan persaingan menjadi lebih brutal. Para jenius itu yang awalnya percaya diri akan mendapat peringkat lebih tinggi. Mereka juga mengerutkan kening, ekspresi mereka serius. Lin Suan dan Naga Merah meninggalkan kota Luwoksia dan segera mengubah penampilan dan aura mereka. Mereka tahu keluarga Yun mungkin akan mengirimkan seorang Saga. Seperti yang diharapkan, mereka menerima berita bahwa Cloud Sky Sein ada di sini. Namun, keduanya mencibir. Jadi bagaimana jika ada Saga di sini? Mereka mungkin tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Ketika mereka mendengar bahwa Sang Bijak akan berpartisipasi dalam kompetisi, Lin Suan mengerutkan kening. Nak, hati-hati. Naga Merah mengingatkannya. Lin Suan mendengus. Jangan khawatir, aku juga ingin bertarung dengan Saga. Cahaya api muncul dari matanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak lebih lemah dari seorang Saga. Namun, dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mereka berdua tidak bergerak lagi. Sebaliknya, mereka menemukan tempat. Mereka tinggal sementara di pengasingan. Di antara mereka, Lin Suan harus menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya, sementara Naga Merah harus mempelajari permainan papan catur yang melumpuhkan surga. Setelah sarjana setengah bayah itu terbunuh, papan catur pencabut surga jatuh dan disingkirkan oleh Naga Merah. Pada akhirnya, Lin Suan mencari jiwanya dan secara langsung memperoleh beberapa informasi tentang permainan papan catur pencabut surga. Cincin penyimpanan Tuan juga diambil dan diberikan kepada Naga Merah. Permainan papan catur yang melumpuhkan surga adalah formasi yang sangat mengerikan dengan kekuatan tak terbatas. Hanya Lin Suan yang bisa menghancurkannya dengan kekuatannya. Akan sulit bagi yang lainnya untuk melarikan diri. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin terbunuh dalam formasi. Bisa dikatakan formasinya sangat menakutkan. Naga Merah pandai dalam formasi. Jika dia bisa memahami dan mengendalikan permainan papan catur yang melumpuhkan surga, kekuatannya akan meningkat lagi. Mungkin saat itu, dia bisa menggunakan game itu untuk menjebak seorang sage. Naga Merah awalnya ingin berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi dia berubah pikiran setelah mempelajari tentang permainan papan catur yang melumpuhkan surga. Dia ingin mempelajari formasi, jadi dia tidak mau berpartisipasi. Alasan lainnya adalah jika dia berada di luar, Lin Suan akan berpartisipasi. Keduanya bisa menjaga satu sama lain dan menghadapi situasi yang tidak terduga. Masih ada 10 hari lagi sebelum turnamen Burung Vermilion. Sebuah berita datang dari Istana Burung Vermilion. Itu adalah peraturan turnamen Burung Vermilion. Ada juga imbalan yang sesuai. Lin Suan pergi ke kota-kota sekitarnya dan juga menerima berita tersebut. Dia tidak terlalu memikirkannya, tapi yang lain gempar. Karena menurut mereka, pertarungan ini seharusnya sederhana dengan aturan yang sederhana. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menentukan pemenangnya. Namun, situasinya di luar dugaan mereka. Ada tiga tahap. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Para jenius itu mengerutkan kening. Mereka membaca aturannya dengan cermat dan segera mengerti. Mungkin karena terlalu banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Jika ini adalah kompetisi biasa, mungkin akan butuh waktu lama untuk menyelesaikan semuanya. Oleh karena itu, Istana Burung Vermilion ingin mengadakan babak sistem gugur untuk menyingkirkan sebagian besar keajaiban terbaik dan mempertahankan keajaiban terbaik. Dengan begitu, akan terasa nyaman dan sederhana, dan akan memastikan bahwa pertarungan akan seru dan menarik perhatian banyak orang. 3.300. Lin Suan juga menerima berita itu. Ia menemukan bahwa bagian pertama mirip dengan cobaan di alam mistik. Ini mungkin akan menghilangkan sebagian besar orang. Bagian kedua bukan tentang eliminasi, tetapi tentang peringkat. Mendaki Vermilion Bird Arena. Naik ke Vermilion Bird Arena akan menjadi peringkat sementara. Bagian ketiga adalah tentang tantangan. Pertarungan paling sengit. Ini karena bagian ketiga adalah peringkat akhir. Itu adalah hasil akhir dari Vermilion Bird Arena. Dan hasil ini akan mempengaruhi imbalannya. Lin Suan tidak melihat apapun lagi. Dia langsung melihat hadiah untuk tempat pertama di arena burung Vermilion. Segera, dia menemukan bahwa memang ada batu daubumi di antara harta karun itu. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia harus mendapat tempat pertama. Selain batu daubumi, masih banyak harta karun dan pil lainnya. Namun, Lin Suan tidak mempedulikannya. Dia bisa mendapatkan semua sumber daya ini. Namun, ada hal lain yang menarik perhatiannya. Juara pertama, termasuk lima besar, memiliki tempat untuk memasuki laut void. Tempat untuk memasuki laut hampa. Lin Suan terkejut. Bukankah misi terakhir yang diberikan planet Langya kepadanya adalah pergi ke laut void untuk mendapatkan harta karun? Tampaknya laut void tidaklah sederhana. Itu seharusnya menjadi tempat penyimpanan harta karun. Memikirkan hal ini, Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak peduli tentang ini untuk saat ini. Hal terpenting sekarang adalah memasuki Vermilion Bert Arena dan meraih tempat pertama. Dia harus mendapatkan batu daubumi terlebih dahulu. Selama dia mendapat tempat pertama, dia tidak hanya akan mendapatkan batu daubumi, tetapi dia juga akan mendapatkan batu daub logam sebagai hadiah dari planet Langya. Sedangkan untuk batu daub air, konon juga ada di laut void. Untuk mendapatkan batu daub lima elemen, dia tidak akan melakukannya dengan mudah kali ini. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, tujuh hari telah berlalu. Hanya tinggal tiga hari lagi. Semua jenius yang berpartisipasi telah pergi karena mereka akan berpartisipasi dalam ujian pertama. Dengan kata lain, ini adalah babak penyisihan. Lokasi persidangan pertama sangat terkenal. Itu adalah tempat yang sangat terkenal di planet Suzaku yang disebut lembah kultifasi iblis. Dikatakan bahwa tempat ini adalah medan perang besar di zaman kuno. Penggarap kuat yang tak terhitung jumlahnya bertempur di sana. Ada pula yang mengatakan bahwa tempat itu banyak terdapat reruntuhan bangunan kuno. Gua dan harta karun para kultifator kuat yang tak terhitung jumlahnya terkubur di sana. Namun, tempat itu sangat berbahaya. Mereka yang masuk untuk mengambil harta karun itu semuanya terkubur di dalam dan tidak akan pernah keluar lagi. Singkatnya, ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Kompetisi tahap pertama sebenarnya telah tiba. Benar-benar mengejutkan. Untuk sesaat, banyak orang ragu-ragu. Mereka juga telah mendengar betapa mengerikannya lembah budidaya iblis. Awalnya, mereka hanya berpartisipasi dalam pertempuran. Sekalipun mereka gagal dan tersingkir, itu bukanlah masalah besar. Namun sekarang, kegagalan bisa berarti kematian. Apakah itu sepadan hanya untuk peringkat proklamasi burung vermilion? Namun, tidak butuh waktu lama bagi sebagian besar dari mereka untuk menggertakkan gigi, dan secerca kegilaan muncul di mata mereka. Karena mereka merasa itu sepadan. Itu karena papan peringkat burung vermilion kali ini telah menarik perhatian banyak orang. Jika seseorang mampu menang di sini, maka pasti akan ada keuntungan besar. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa berbahayanya lembah kultifasi iblis, dia masih harus mencobanya. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya jenius dan memiliki kepercayaan diri yang tak terbatas. Apalagi beberapa orang sudah mulai membentuk aliansi. Mereka yang saling mengenal dan akrab satu sama lain sudah mulai membentuk aliansi. Mereka bersiap untuk bergabung untuk melawan orang lain setelah masuk. Bagaimanapun, babak pertama adalah babak penyisihan. Sebagian besar orang mungkin akan tersingkir. Dalam hal ini, jika dia bergabung dengan orang-orang yang dia kenal, dia akan mampu melenyapkan orang lain dan melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, aliansi kelompok semacam itu dengan cepat terbentuk di antara banyak kontestan. Lin Suan tidak membentuk aliansi dengan siapapun. Awalnya, dia bisa saja membentuk aliansi dengan naga merah, tapi sekarang naga merah tidak berpartisipasi, dia akan berpartisipasi sendirian. Namun, lalu kenapa kalau dia tidak membentuk aliansi? Ketika dia tiba di Lembah Budidaya Iblis, hanya tersisa satu hari hingga hari kompetisi. Lin Suan tiba di tepi lembah. Dia melihat kekejauhan dan menunjukkan ekspresi terkejut. Awalnya, dia mengira lembah itu tidak akan terlalu besar, tetapi sekarang tampaknya meskipun disebut lembah, bukankah itu terlalu besar? Dia bahkan tidak bisa melihat ujung lembah itu. Lembah itu membentang jutaan kilometer. Lembah ini jelas sangat luas. Lebih jauh lagi, lembah di bawahnya sebenarnya berwarna merah. Tanah merah, gunung merah, bahkan pepohonan pun berwarna merah, membawa aura panas terik. Planet Suzaku awalnya adalah planet yang condong ke arah elemen api. Ada urat elemen api di mana-mana di sini, jadi jumlah energi elemen api sangat melimpah. Namun, lembah budidaya iblis sedikit berbeda. Selain energi merah yang menyengat, ada juga aura dingin aneh yang seolah mampu melahap manusia. Malam pun tiba dan berlalu dengan sangat cepat. Langit berangsur-angsur cerah, dan pada saat yang sama, banyak sekali sosok yang turun. Di antara semuanya, ada beberapa yang sangat menarik perhatian. Karena orang-orang ini terbang sangat cepat, salah satunya sangat tampan. Dia memiliki sosok ramping dan mengenakan jubah ungu. Dia mengeluarkan aura seorang penguasa. Saat dia muncul, dia menarik perhatian banyak orang. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke langit. Tiba-tiba mereka berseru, yan nantian. Dia di sini. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Banyak dari mereka yang melihat yan nantian untuk pertama kalinya. Mereka terkejut. Apakah ini penerus kaisar agung? Auranya memang sangat kuat. Iya, sebenarnya saya merasa itu tidak terduga. Bahkan beberapa ahli yang sudah terkenal sejak lama pun matanya berkedip-kedip. Huff. Meskipun demikian, beberapa gerutuan dingin terdengar dari para peserta yang tak terhitung jumlahnya. Jelas terlihat bahwa beberapa orang sangat tidak senang dengan penampilan yan nantian. Salah satunya bertubuh tinggi dan memiliki sisik di tubuhnya. Tidak ada yang berani mendekati tempatnya berada. Faktanya, aura yang keluar dari tubuhnya begitu menyesakan hingga membuat semua orang kesulitan bernapas. Itu dia, Zhao Tian Panjang. Apa, dia Long Zhao Tian. Awalnya masyarakat sekitar terkejut. Siapa yang begitu menakutkan? Terlebih lagi, sepertinya dia bukan dari ras manusia. Sekarang, mereka akhirnya tahu bahwa itu adalah Long Zhao Tian. Tampaknya dia berasal dari ras naga. Apakah dia jenius dari ras naga? Dia mungkin tidak lebih lemah dari penerus Kaisar Agung. Mata Long Zhao Tian seperti pelangi saat dia menatap yan nantian di langit. Di saat yang sama, di sisi lain, sosok lain datang. Itu adalah sosok yang memancarkan cahaya putih. Rasanya seperti roh surgawi telah turun. Matanya bahkan lebih aneh lagi. Matanya membentuk pola aneh berbentuk pedang yang membuat orang merasa seolah-olah tertusuk olehnya. Itu dia, Zhao Wuliang, mata dewa pedang surgawi. Sungguh teknik mata yang mengerikan. Baik Long Zhao Tian maupun Zhao Wuliang difavoritkan untuk memenangi kejuaraan. Begitu mereka muncul, aura mereka muncul dan berbenturan di langit, merobek retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, itu belum berakhir. Mereka yang berada di peringkat teratas abis leaderboard semuanya telah tiba. Selain Long Zhao Tian dan Zhao Wuliang, ada juga seorang wanita cantik yang mengudara. Ketika mereka melihat wanita cantik ini, banyak orang berseru. Bahkan Long Zhao Tian dan Zhao Wuliang pun terkejut. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.